selamat menikmati and then now we are going to positive, negative and interrogative sentences of past tense nah disini sudah ada pengertian dari positive sentence jadi positive sentence adalah suatu kalimat positif atau juga kalimat afirmatif atau juga bisa disebut juga kalimat pernyataan atau juga disebut dengan kalimat berita nah yang kedua adalah kalimat negatif atau negative sentence, kalimat negatif disini berartikan bahwa sama dengan kalimat positif, tetapi untuk kalimat negatif kita membutuhkan not sebelum kata kerja dan di kalimat negatif kita juga membutuhkan modal untuk meletakkan not tersebut setelah itu adalah interrogative sentence interrogative sentence adalah suatu kalimat pertanyaan dimana nanti kita juga membutuhkan question mark nah disini sudah ada pattern atau rumus dari positive sentence yang pertama adalah subjek yang kedua adalah verb 2 yang mana verb 2 adalah menggunakan past tense dan C adalah complement apa sih miscomplement itu? complement adalah pelengkap yang mana biasanya complement ini terletak setelah verb nah selanjutnya adalah kita letakkan kalimatnya sesuai dengan rumus yang pertama adalah subjek subjeknya adalah wandi dan verb 2 adalah clean karena past tense kita menggunakan verb 2 ya dan selanjutnya adalah complement yaitu his bedroom after getting up jadi kalimat posisinya menjadi wandi clean his bedroom after getting up jadi anak-anak dengan adanya rumus ini kita akan lebih mudah dalam membuat satu kalimat untuk selanjutnya adalah contoh dari negative sentence ini juga sudah ada rumusnya yaitu subjek plus did not atau modelnya tadi plus verb 1 ketika di negative sentence kita menggunakan verb 1 ya dan complement kita lihat contoh kalimatnya subjeknya wandi did not menjadi did not verb 1 yaitu menjadi clean dan complementnya menjadi his bedroom after getting up nah untuk selanjutnya adalah interrogative sentence atau kalimat pertanyaan yang pertama adalah did subjek atau pelaku verb 1 disini ya dan complement jangan lupa menggunakan question mark atau tanda tanya karena interrogative sentence kalau dalam kalimat did tetap did atau modelnya tadi subjeknya menjadi wandi verb 1 nya menjadi clean dan complementnya menjadi his bedroom after getting up dan juga question mark jadi kalimatnya menjadi did one di clean his bedroom after getting up nah disini saya sudah mempunyai kalimat positif yaitu Cindy got a new bag from her mother mari kita ubah ke dalam kalimat negatif subjeknya Cindy modelnya atau detone tetap did not verb 1 nya get got tadi menjadi get a new bag from her mother sebagai complement jadi kalimatnya menjadi Cindy did not get a new bag from her mother sedangkan kalimat interrogative nya ada did tetap menjadi did subjeknya Cindy verb 1 nya get dan complimentnya a new bag from her mother dan juga question mark jadi kalimatnya did Cindy get a new bag from her mother itu adalah interrogative sentence di ku